Tiga stasiun swasta berjaringan di Pangkal Pinang bakal bersiaran digital sebelum program Analog Switch Off atau ASO diperlakukan pertanggal 30 April 2022. Ketiganya yaitu Kompas TV dan Viva Group yang terdiri dari TV One dan Antivy yang menyewa MOOCs di MNC Group Pangkal Pinang. Tiga stasiun swasta berjaringan di Pangkal Pinang siap bersiaran digital dengan menyewa MOOC di stasiun RCTI atau MNC Media Group sebagai penyelenggara multiplexing di Bangka Blitung. Ketiga stasiun televisi swasta itu adalah Kompas TV, TV One, dan Antivy. Pegawai dari stasiun transmisi ini sejak beberapa pekan terakhir sudah mempersiapkan peralatan yang menunjang kegiatan bersiaran digital di stasiun transmisi MNC Group Pangkal Pinang. Para operator stasiun TV ini mengaku mereka hanya menjalankan perintah dari pusat. Keduanya memastikan pertanggal 30 April 2022 masyarakat di Pulau Bangka sudah dapat menyaksikan siaran digital dari mereka. Untuk pemegang MOOCs kan ada beberapa stasiun ya, relay ya kayak gitu ya dari Antivy dan sebagainya. Ini kenapa nih kita memilih di AINews ataupun apakah memang perlu kita untuk beralih ini untuk analog ke digital ini ya gitu? Pak sudah? Kenapa memilih AINews mas untuk ini? Kalau untuk di daerahnya, kita yang kan di wilayah di daerah, mengikuti arahan dari Jakarta. Kata Jakarta di AINews, kita ikut KAINews. Itu aja sih. Yang dipasang di sini apa aja perangkat? Denkodernya sama encoder sama PC play on buat konten lokalnya. Nanti itu akan operasinya berapa lama? Berapa jam? Tergantung itu peraturan daerahnya, konten lokalnya sekitar sehari kan 2 jam setengah setiap TV kan. Itu aja sih. Sisanya kan relay, relay Jakarta. Mulainya kapan mas? Kemungkinan per tanggal 1 ASU itu udah mulai konten lokal kayak. Karena analog udah off semua tanggal 30. Berarti nanti ada peraturnya di sini khusus ya untuk menjalankannya? Iya, saya pribadi juga. Untuk kompas TV daerah sendiri, dalam 1 minggu berapa kali ini tayangnya? Untuk saat ini, dalam 1 minggu sampai 3 sampai 2 kali. Dengan Bapaknya Muhammad Medhi. Muhammad Medhi? Selaku. Selaku itu operator dan teknisi transmisi kompas. Kompas-kompas. Oke. Pak, untuk TV One sendiri, apa, bergabung di relay-nya di sini ya? Jadi, kami sih cuma perpanjangan tangan dari pusat. Jadi, kalau Jakarta mengutus kami untuk termasuk hari ini, saya juga baru kemarin sore dapet perintah dari Jakarta untuk menginstall alat di iNews. Seperti itu. Tapi, kita belum siap relay, Pak? Kalau digital sih, kita sekarang masih proses. Masih proses di internal iNews-nya seperti apa, kita belum tahu. Tapi, pengalatan kita sih sudah kita pasang di sini. Jadi, targetnya per tanggal 1 itu sudah selesai, Pak? Kalau dari peraturan yang ada dari pemerintah kan memang per tanggal 30 itu kan sudah asuh. Dan digital itu kan sudah harus on-air sebelum asuh itu terjadi. Sekarang ini kami masih proses untuk on-digital, tapi untuk analog sih masih jalan. Kendalanya apa, Pak? Kendala untuk digital? Iya. Kalau digital sih, kalau kami sekarang, kalau dari peralatan sih kami nggak ada kendala ya? Cuman sekarang kan yang secara teknisnya kan dari di iNews. Kami belum tahu ada kendala dari mana dari mereka. Kalau dari peralatan kami sih, sudah siap sih di sini. Oke. Sementara Kepala Stasiun Transmisi RCTI atau MNC Group Pangkal Pinang, Amril Asmi, menuturkan bahwa sejauh ini baru tiga stasiun TV nasional yang bergabung dengan RCTI selaku penyelenggara multiplexing di Bangka Blitung. Untuk yang bergabung di multiplexing MNC Group, saat ini yang sudah pasti ada kompas TV. Di kanal 125, LCN 125, kemudian Viva Group, ANTV, dan TV One, segera bergabung. Untuk yang grup itu Viva itu tiga-tiganya nanti siaranya? Atau cuma TV One aja? Viva Group, TV One, dan ANTV. Kompas TV, kan beda grup sama? Berarti tiga. Tiga. Pak, kalau bisa digiaskan lah, untuk biayanya itu apa kita boleh tahu, Pak, untuk penyewaan ini, Pak? Kalau untuk biaya joint multiplexing mungkin itu di Jakarta ya. Iya. Itu semuanya kita. Terkait untuk teknis, sudah siap untuk on air ya, Pak? Tanggal 30 ini, tiga stasiun yang nyewa itu sudah siap? Iya, insya Allah kalau MNC Group, kami sudah siap 100% untuk suite-off analog di tanggal 30. Sudah siap secara teknis, sudah siap. Analog suite-off sendiri dimulai per tanggal 30 April 2022 untuk tahap 1 dan ditargetkan rampung pada 2 November 2022 secara keseluruhan. Siaran televisi digital memiliki keunggulan, yaitu suara lebih jernih, gambar lebih bersih, dan teknologi lebih canggih. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Muri Setiawan, Ainews, melaporkan. Terima kasih.